Halo semuanya balik sama gue disini jadi di video kali ini kita ya karena ini udah lama sekali ya kita nggak main busid ya jadi terakhir main busid itu waktu itu motovlog dalam game ya kurang lebih seter satu tahun yang lalu baru kita bisa main lagi nih cuman sekarang kita nggak main motovlog dalam game karena ada update-an besar-besaran itu di busid ini ya kan yang baru di busid itu adalah sistem grafiknya cuy jadi grafiknya itu diperbarui lagi kayak sistem rusak perbaikan bis kayak gitulah kayak kotor harus dicuci itu bisa ntar kita bakal coba semua ada penambahan kota juga dan sekarang udah ada update-an baru nih 4.0.1 tentang sistem perbaikan bug yoi jadi langsung aja kita main nih cuy dan disini kita pakai mod deh guys ya karena kita pengen nyoba apakah kalau misal kita pakai mod itu bisa ada perbaikan juga gitu apakah bisa rusak juga gitu kan karena kemarin itu kita udah main pakai bis ini nih bis aslinya kayak gini dia bisa rusak dan bisa dibersihin juga dan sekarang kita coba pakai mod ya guys ya ntar ada ngebak cuk nah di bagian sini nih cuy jadi kenapa kok di Playstore itu cuma 400 MB jadi sebenarnya itu udah setel satu giga lebih gitu kan cuman dia ditinggalin disini cuy jadi ini kita harus download secara terpisah ya tidak ikut kita update biar apa biar yang ram-ram kecil itu bisa main ini cuy yoi dan disini udah kita unlock nih dua kota Sulawesi dan Kalimantan gokil sekali lah pokoknya jadi kita langsung aja main Oke kita ke Sulawesi cuy langsung aja kita mainnya daripada ngomong ngomong mulu ini mah buset kita coba trip yang paling jauh tapi kayaknya ini ntar nggak bakal selesai sih tripnya Oke langsung berangkat Oke nih cuy jadi kita udah masuk ke gameplaynya nih Waduh untuk nabrak fpsnya langsung drop ya dia jadi di pojok kiri atas ini ada tulisan fps apa karena ini kita pakai screen record jadi dia agak ngedrop ya fpsnya ya buset ini mah bukan main cok gokil sekali nih cuman agak nge-freeze nge-freeze dikit nggak apa-apa lah ya waduh nabrak cuy nge-drop nge-drop fpsnya anjay nge-drop anjay fpsnya cok karena disini nggak ada pengaturan fpsnya sih tuh ini parah singletnya coba kita pakai game turbo ya guys ya Apakah dia bisa membantu ini kita percepat saja ini oke kita lanjut saja ini ya guys ya udah nge-drop banget fpsnya cuy parah ini maleo harus di ini diperbaiki lagi ya masa ya kita main nge-freeze nge-freeze gini enggak enggak asik gitu kan jadi untuk grafiknya ini udah realistis banget sih ini benda dari buset dari tahun yang lalu ya udah bagus banget ini untuk adik untuk update-nya ya kan cuman yang disayangin itu fpsnya tuh dia nggak bisa full rata gitu pasti ada dropnya gitu kan itu sih yang buat gue rada kecewa gitu sama aduk-an hari ini biasanya tuh gua main buset ini tuh fpsnya tuh selalu rata cuy jadi kayak ya semut aja gitu kan anjay supirnya goblok banget oke disini ntar kita bakal menemui hujan ya dan coba kita bakal tabrak tabrakin apakah peok yoi waa anjay nabrak cuy goblok banget nyopir ya kita lewat jalan yang bawah cuy ini kita main bar bar aja cuy jadi enggak masalah lah biar kita bisa lihat apakah mod bisa penyok juga anjay oh bisa cuy disini ada gambar hati di atas speedometer tengah itu cuy itu artinya seberapa penyok mobil kita gitu kan bom bu gokel segala kan biar penyoknya yang lebih parah tuh apa nabrak apa ya tum wih tetap tabrak tabrakin saja gesa yoi gokel kali cuman berat-bat mobil buset ngangkat batubara apa aspal ini ya kenapa keadaan kerusakan-kerusakan kayaknya belum ya nah disini juga ada yang baru cuy yaitu di klaksonnya kalian bisa denger sendiri yoi klaksonnya udah beda aduh nabrak cuy disini kita lewat mana cuy nah apakah kita nyangkut oh iya bener sekali nyangkut teman-teman untuk cipratan airnya diban itu kelihatan ya wih gokil loh gokil loh ini udah kayak ETS sih keren keren oh iya bener cuy kotor cuy dan penyok loh gokil ini padalnya mod loh dan modnya tuh kemarin ini gue download di YouTube padahal beneran penyok loh gokil gokil asal ini keren sekali ini cuy woi polisnya kita tabrak oke nih cuy jadi kita lanjutkan gameplaynya ya jadi tadi itu kita lagi ada di dalam tol cuman enggak kita menemukan ini tempat cucian mobil dan bengkel mobil gitu jadi kita pindah map cuy biar gak memangkas waktu yang cukup main banyak gitu ganda di sini kita berada di map Kalimantan dan disini kita udah menemukan bengkel mobil ya jadi kita bakal bereskan nih penyok-penyok yang ada depan ini cuy dan bengkelnya itu dimana ya saya lupa sekali ini bengkelnya dimana Oh ini cuy bengkelnya cuy bengkel yang karem gokil sekali Coba kita masuk ya Apakah kita di benerin secara bertahap atau tidak ya guys ya Cuma ini frame rate nya agak ngedrop sih anjir oke nah ini untuk kerusakannya tuh 17% dengan total biaya itu 8000 cuy ya Oke langsung aja kita service ya karena kita banyak duit jadi kita bayar saja ini tanpa harus melihat iklan yui Aduh nge-freeze jadi tuh kalian bisa lihat sendiri yang nge-freeze nge-freeze cuy untuk penyoknya tuh kalian bisa lihat yang untuk proses pembenarannya kayak gimana tuh gokil sih keren keren jadi kayak berasa kita melihat rebuild ulang gitu kan di benerin satu persatu yui Cuma memang fpsnya agak turun sih jadi ya bisa dimaklumin lah teman-teman Oke udah beres cuy langsung aja kita bawa ke tempat cucian mobil cuy tetap dimana ya arahnya tempat cucian mobil ya jadi wah masih jauh juga ya oke berarti ini kita lurus ntar mentok belok kanan yui Oke langsung aja kita gaskan oh kita ganti settingan aja dulu kali ya untuk settingan visualnya kita pakai in kualitas grafisnya bagus aja shadernya terbaik teksturnya bagus pohon nyala mati oke jadi kita pakai settingan untuk kualitas grafisnya bagus doang ya oke biar fpsnya tuh terjaga cuy ya bisa terlihat sih dari kualitas gambarnya agak menurun sih cuman tetap aja sih turun fpsnya oke aduh nabrak ya langsung penyok dong mobil gua baru juga di benerin anjir terus banget lagi hujannya ya gokil nah jadi disini ada dua ini ya dua dua tempat cucian jadi cucian itu berbeda sih jadi kita mau cuci sendiri atau dicuciin gitu kan dan kalau misal kita mau cuci sendiri tuh disini nih tempat yang gua tempatin jadi kita bayar aja 15.000 sama sih kayak real life ya 15.000 tuh disini nah disini kita bisa nyuci manual nih cuy tuh yang penyok tadi anjir oke langsung aja kita semprot yoi kita coba semprot di bagian pintu aja ya dan disini harus deket sih oke jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk cara nyucinya oke kita coba sekarang ke tempat cucian yang satunya nih cuy oke kita mundur saja nih disininya aduh gak gerak fpsnya agak ngedrop jadi gak bisa sensitif nih setirnya cuy hop oke langsung aja kita bayar Rp20.000 guys ya dan untuk nyuci nya tuh disini tuh mobilnya berjalan cuy woi gokil sekali ya mantap langsung bersih woi gokil loh keren 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 ini mah keren banget ini cuma di bagian lampu senat lampu sen belah kanan ini agak kotor ya Coba kita bersih lagi nih Coba kita lampu sen sebelah kanan yoi mana ya oh ini cuy oke ada kayak kotoran sedikit ya oh ternyata nggak bisa juga karena penyok tadi ya kayaknya sih iya sih oke cuy jadi kayak cukup sampai siap aja perjalanan kita kali ini bermain busid ya update terbaru yang sangat viral sekali ini jadi jangan lupa like komentar channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye yuh keren sekali mobil kita cuy udah bling bling kacing kacing ya real ada bakaran sampahnya cuy selamat menikmati selamat menikmati